Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di Perkualihan Kemudian dan Masyarakat Nah kali ini kita akan membahas masalah refleksi dan tindakan Refleksi dan tindakan Apa itu refleksi? Apa itu refleksi? Dalam refleksi dan tindakan adalah bagian kehidupan yang dimiliki semua orang Jadi semua orang dibutuhkan untuk berkelansungan hidup yang lebih baik Kadangkala setiap orang perlu yang namanya introveksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya Dalam hal ini perlu adalah namanya sosialisasi serta penilaian orang lain untuk membangun sebuah citra diri dilihat orang yang dipandang yang baik gitu Jadi sehingga memicu adanya suatu prinsip hidup sebagai manusia yang bermulat dan tak hukum Itu adalah refleksi Jadi refleksi Tadi ya Jadi refleksi adalah cerminan ya Cerminan dalam diri seseorang seperti tingkah laku atau perbuatan dalam aktivitas maupun bersosialisasi Jadi refleksi juga dapat diartikan intervensi diri Jadi itu refleksi Jadi kita misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinterfleksi diri Kita itu pernah melakukan kesalahan atau tidak apalagi di dalam penggunaan sebuah teknologi informasi Itu sangat tetap ada hubungannya hubungannya dengan refleksi dan tindakan tadi yang akan kita bahas hari ini Jadi refleksi intinya adalah intervensi diri Jadi kalau seandainya kita menggunakan sebuah sistem sistem yang canggih Jadi kita harus intervensi diri juga Artinya apa? Kita harus tahu kita harus tahu bahwa saat ini dan mungkin yang akan datang juga ke depan yang namanya teknologi akan selalu berkembang sehingga mau tidak mau mengharuskan kita untuk selalu update selalu update yang berkenaan dengan teknologi apalagi kita sebagai pengguna kita sebagai user jadi kita harus interfeksi diri interfeksi diri dalam artinya hal apa? Ya seperti kita akan berusaha memahami memahami teknologi yang akan kita pakai apalagi kita seorang programmer kita harus menguasai codingannya jadi interfeksi diri terus jika kita membuat suatu sistem terus ada masukan-masukan dari si user yang lain kita harus menerima masukan tersebut menjadi apa? menjadi bahan pertimbangan kita untuk mengimbangkan sebuah sistem yang ada jadi balik lagi apa itu refleksi? refleksi adalah cerminan dalam diri seseorang seperti tingkah laku atau perbuatan dalam aktivitas dalam aktivitas kita maupun bersosialisasi nah kemudian apa itu tindakan? apa itu tindakan? tindakan adalah suatu perbuatan suatu perbuatan perilaku atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu itu tindakan mungkin kalau kita sebagai mahasiswa tindakan kalian sebagai mahasiswa apa? selama selama di perkulian selama di kampus itu tindakan kalian tindakan kalian misalkan dalam waktu 4 tahun saya harus lulus tepat waktu nah tindakan kalian apa? yang harus kalian lakukan yaitu misalkan belajar kesungguhan dalam perkulian selalu mendapatkan informasi-informasi yang terbaru menggunakan teknologi dan sebagainya itu tindakan membantu orang itu tindakan juga perbuatan juga perilaku tetak ramah kita kepada seorang dosen kepada seorang guru kepada orang tua itu tindakan juga kita akan dilihat perbuatan atau perilaku yang dilakukan apakah umur kita sekarang menjamin kedewasaan balik lagi tidak semua orang yang berumur sudah berumur di atas 30an 40an itu menjamin kedewasaannya tidak bisa jadi orang yang lebih muda umurnya umurnya lebih muda itu biasanya dewasanya juga bisa bisa dapat dewasanya dan sebaliknya orang yang umurnya lebih tua itu terkadang belum dewasa banyak contoh yang kita ketemu apa yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari terkadang orang itu sudah umurnya sudah tua tapi tingkah lakunya luar biasa seperti anak kecil seperti itu tapi ada juga kita lihat dia ini umurnya baru belasan tahun ataupun baru 20-21 tapi perilakunya tingkah lakunya sifatnya sudah dewasa banget ada seperti itu kenapa seperti itu biasanya biasanya itu dilihat dari pergaulan itu yang pertama dilihat dari tindakan dan interveksi diri dia jadi balik lagi bahwa umur itu tidak menjamin kedewasa seseorang jadi jangan berpikir dia sudah tua tapi sudah dewasa enggak belum tentu dan dia ini muda belum dewasa belum tentu bisa jadi yang muda ini lebih dewasa daripada orang yang lebih tua jadi kita kadang apa justru emang benar umur tidak menjamin kedewasaan maka dari itu kita bisa mengubah kedewasaan dengan adanya proses proses kedewasaannya itu yang harus kita pelajari yang harus kita pahami sehingga yang sebelumnya kita belum dewasa kita harus menjadi pribadi yang lebih dewasa dengan cara apa ada proses step by step nya itu yang harus kita pahami jadi balik lagi umur tidak menjamin kedewasaan seseorang jadi umur itu tidak menjamin bisa dilihat dari gambar yang di depan kalian dewasa itu dinilai bukan dari umur seseorang tapi dari cara berpikir jadi salah satunya untuk melihat orang itu dewasa atau tidaknya lihat pola pikirnya cara berpikirnya kalau cara berpikirnya sudah luar biasa kita termati oh mateng banget itu berarti dia tingkat kedewasanya sudah luar biasa tua belum tentu dewasa tua belum dewasa ada yang umurnya tua tapi tingkahnya perilakunya masih lebih-lebih dari anak kecil kadang suka ngembekan yang kalau dalam mengambil keputusan dia ini emosi tidak berpikir panjang tidak bisa dicermati segala macam itu termasuk ke kedewasaan termasuk perilakunya makanya untuk bisa melihat atau penilai orang itu dewasa dari perilaku dia jadi perilaku dari cara berpikirnya itu seperti itu bagaimana cara menjadi pribadi yang dewasa bagaimana cara menjadi pribadi yang dewasa yang pertama sebenarnya banyak ya yang pertama adalah menghadapi masalah orang itu akan melihat dewasanya pada waktu dia ada masalah pada waktu dia ada masalah dilihat apakah dia dapat menghadapi permasalahan tersebut atau dengan ada masalah dia akan menjadi stress dia akan menjadi takut tapi kalau dia berani menghadapi masalah tersebut justru itu menjadi pengalaman dan menjadi lebih dewasa jadi kalau ada masalah sebenarnya kita jangan takut dengan masalah tersebut tapi kita lihat masalahnya seperti apa seberapa besar masalahnya tersebut jika kita bisa bisa menjikapinya bisa mengatasinya justru itu menjadi pengalaman bagi kita justru kehidupan ini kalau tidak ada masalah rasanya tidak akan tidak seru tidak seru dalam arti tanda kutip dalam arti bukan kita minta ada masalah terus enggak tapi tiba-tiba kalau kita ada masalah kita lihat oh ternyata seperti ini kita bijak ambil kita harus berpikir bijak dalam menghadapi permasalahan yang ada apalagi kalau kita sudah bertemu di suatu forum itu lebih berhati-hati lagi jadi artinya apa jadi kita harus berpikir lebih lebih bijak lagi mencikapinya jadi itu yang harus kita pikirkan nah kemudian jadi pribadi mandiri jadi pribadi mandiri itu yang kedua kalau kita mau dewasa kita jadi pribadi mandiri jadi pribadi mandiri ini artinya apa kalau masih mengandalkan orang tua maka tidak menjadi seorang mandiri jadi kalau kita mau dewasa ya kita harus mandiri jangan bergantung sama orang tua bukan berarti kita menolak pemberian orang tua enggak tapi bagaimana cara kita belajar mandiri bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri yaudah kita jangan selalu mengendalkan jangan selalu sikit-sikit mengendalkan orang tua sedikit-sikit mengendalkan orang tua kayak kuliah misalkan kalian kuliah kalau bisa jangan terlalu mengendalkan orang tua bagaimana caranya kalian bisa kuliah sambil kerja artinya kalian sudah berpikir dewasa seperti itu kalau kalian kuliah sambil bekerja artinya kalian memikirkan orang tua artinya tidak mau menyusulkan orang tua sehingga kalian mau bekerja membayar uang kuliah sendiri tanpa merepotkan orang tua itu kalian secara tidak langsung sudah berpikir dewasa itu yang pertama kemudian misalkan kalau kita kuliah di luar kita ngekos tanpa ada orang tua di rumah kita itu juga secara tidak langsung mengejarkan kita menjadi lebih dewasa jadi pribadi mandiri itu caranya kalau masih mengenalkan orang tua maka tidak akan menjadi seorang mandiri oleh karena itu coba belajar penuhi dirimu sendiri mulai sekarang berani dan terus belajar kalau ingin menjadi pribadi jadi kalau ingin menjadi pribadi mandiri harus butuh proses prosesnya seperti apa yaudah berusaha belajar belajar dan belajar salah satunya seperti yang saya bilang tadi artinya kalau kalian sebagai mahasiswa bagaimana caranya kalian tidak menyusukan orang tua kalian terlebih masalah perkulian kalian selama kalian kuliah makanya kalau kalian punya skill punya kemampuan bekerja sambil kuliah tetapi prioritas utama tetap kuliah karena kenapa karena orang tua kalian mengkuliahkan kalian karena ada misi misinya apa kalian pengen anaknya sukses pengen anaknya jangan sampai seperti orang tua orang tua pasti berpikir seperti itu orang tuanya petani tidak mungkin menurut anaknya menjadi petani juga walaupun walaupun ada beberapa orang anaknya akan menjadi petani juga tetapi orang itu dalam hatinya kalau dia mengkuliahkan anaknya artinya dia sebenarnya tidak mau anaknya seperti itu dia mau anaknya lebih sukses hidupnya senang kerjanya tidak kerja keras bagaimana cara kita belajar seperti itu memang ada namanya proses butuh proses jadi step by step belajar sedikit demi sedikit kemudian ambillah keputusan untuk menjadi yang terbaik dan tekunlah itu salah satunya artinya kita ambil keputusan kedewasan itu terkadang dilihat dari cara dia mengambil keputusan cara dia memahami suatu masalah terus dia mengambil keputusannya untuk menghadapi permasalahan itu seperti apa itu itu menandakan bahwa kita sudah lebih dewasa jadi bisa kita lihat dari cara mengambil keputusan kalau tidak bisa mengambil keputusan sendiri maka itu sangat bahaya dalam hidup jadi kalau kita tidak bisa mengambil keputusan keputusan kita sendiri itu bisa jadi untuk hidup kita akan bimbang kita akan bimbang jadi saat ini saat dini sekarang ini kita harus bisa menentukan pilihan kita menentukan pilihan kenapa seiring waktu dalam kehidupan dan pengalaman maka akan semakin banyak atau rumit dalam menentukan pilihan ya semakin ke sini semakin ke sini semakin ke sini akan banyak pilihan yang harus kita ambil dari kuliah kita mau mengambil konsentrasi apa kemudian pada waktu kita mau menikah kita harus memilih pilihan apa pilihan hidup kita ke siapa sama siapa kan kita harus ada keputusan juga makanya harus kita harus bisa menentukan pilihan jika ingin dewasa maka tang jawab atas pilihan kita sendiri dan pikirkan yang lebih panjang artinya jangan mengambil keputusan sesaat tapi pikirkan pada waktu kita mengambil keputusan tersebut apakah akan bermasalah ke depannya atau apa sih efek ke depannya seperti itu itu harus kita pikirkan itu kita bisa lihat kedewasaan seseorang mengapa interveksi diri sendiri sangat penting ini yang keempat interveksi diri jadi balik lagi yang tadi ya yang awal tadi sudah saya jelaskan interveksi diri jadi interveksi diri itu menjadi pemicu menjadi lebih dewasa tetapi tidak semua orang bisa melakukan interveksi diri tidak semua orang kabila dari kalian bisa interveksi diri maka itu menjadi dewasa sudah sangat tepat artinya kalau kita sudah bisa interveksi diri kita sendiri oh ternyata saya dorangnya seperti ini oh saya tidak boleh seperti ini oh saya harusnya seperti ini nah itu waktunya kita sudah bisa interveksi diri oh saya salah oh saya harusnya tidak boleh bersikap seperti itu nah itu berarti kita sudah dewasa tapi kalau misalnya ah masa bodoh anak-anak lah nah itu tidak boleh artinya kita belum dewasa ah sudah ngurus dia kayak gitu anak-anak itu urusan DIY urusan kurasa jangan seperti itu apalagi di dalam dunia kerja di dalam dunia kerja kita satu perusahaan kita satu kampus sama-sama temen kita harus interveksi diri oh ternyata saya terlalu kasar misalnya kayak gitu omongan saya terlalu terlalu sadis kejam seperti itu kita harus interveksi diri yaitu menandakan bahwa tingkat kedewasaan kita sudah mulai ada kemudian sering berdiskusi terbuka nah ini juga menandakan muka dewasan seseorang jadi kalau seandai kita ikut organisasi terus kita sering berdiskusi dengan dengan kelompok dengan apa dengan teman-teman kita dengan sebuah organisasi apalagi kita mungkin jadi perusahaan terus kita berdiskusi ada namanya forum terbuka itu biasanya menambah selain menambah wawasan membuka pikiran kita menjadi lebih dewasa jadi sering berdiskusi terbuka maka mendapat pelajaran dari orang lain kita bisa mengambil hal-hal pengalaman hidup seseorang dan kita coba terapi hal tersebut jika lebih dewasa jadi misalkan ada teman kita mengatakan ABC dan menurut kita itu bagus dan layak dicoba kenapa enggak kita coba untuk apa untuk kemajuan kita untuk kedewasaan kita kita juga kecuali misalkan dengan hal-hal yang negatif kalau hal-hal yang negatif jangan dicoba kita udah tahu itu negatif jangan kita coba dan kita jangan kita mau tapi kalau dia itu hal yang positif kenapa enggak kita coba aja kalau itu positif kemudian ubah kebiasaan buruk ini yang yang sulit sulit dilakukan oleh beberapa individu beberapa individu mungkin termasuk saya pribadi mungkin ya mungkin saya pribadi masih memiliki kebiasaan buruk misalkan apa misalkan tapi saya belum bisa itu loh saya belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu berarti saya belum dewasa tapi kalau kita udah misalkan kita saya ada memiliki kebiasaan buruk misalkan apa misalkan kebiasaan buruk kita pokoknya hal yang enggak wajar lah kemudian kita berusaha untuk merubahnya berusaha untuk merubahnya makanya saya bilang tadi kan sebelumnya ada proses ya kedewasaan itu ada proses nah proses itu kita ubah kita berusaha berubah 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 sehingga kita tidak kita menghilangkan kebiasaan buruk itu berarti kita udah dewasa jadi kebiasaan buruk itu ya hal sulit kita lepas tapi justru dapat merusak diri kita makanya kalau ada kebiasaan buruk usahakan usahakan kita buang kebiasaan buruk kita kita ubah menjadi kebiasaan yang baik ya jadi kalau kita bisa merubah kebiasaan buruk tersebut menjadi kebiasaan yang lebih baik maka itu akan menjadi jubatan kedewasaan kita ya nah kemudian kurangi mengeluh kurangi mengeluh ini ada beberapa baris ya yang ditulis oleh Mardu Teguh jangan teruskan kebiasaan mengeluh mengeluh tidak memperbaiki apapun tapi pasti membuat Anda semakin tidak menghormati diri sendiri nah itu seperti itu ya jadi memang benar yang dikatakan Mardu Teguh ya jadi kalau kalau kita sering mengeluh yaudah berarti kita tidak apa tidak bisa menghormati diri kita sendiri itu loh sedikit sikit ngeluh disuruh ini ngeluh disuruh bantu orang tua ngeluh disuruh bantu teman ngeluh ya kerja ini ngeluh kerja itu ngeluh nah kapan gak ngeluhnya gitu loh kenapa karena dengan kita mengeluh ya tidak akan menjadi apa-apa ya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak memperbaiki apapun jadi saya sarankan kalau tidak bukan bukan berarti kita tidak boleh mengeluh tapi kurangi mengeluhnya itu lebih lebih baik daripada tidak sama sekali ya kemudian tentukan prioritas prioritas itu misalkan di dalam kehidupan kita kita ada apa ada prinsip prinsip kita dalam kehidupan kita apa sih kita harus tentukan prioritas kita di dunia ini misalkan kalau kamu mau menjadi orang sukses apa sih prioritas kamu ya berarti ya kita harus belajar kita harus apa belajar belajar dan belajar misalkan terus apalagi kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses kemudian kita harus mengikuti organisasi yang yang di dalamnya banyak-banyak orang-orang yang sukses itu seperti itu bisa jadi prioritas artinya kita harus tentukan prioritas jadi coba tentukanlah prioritas selama hidup kita ya maka itu akan menjadi jalan kedewasaan ambil waktu untuk melakukan suatu aktivitas prioritas yang bermanfaat jadi itu prioritas kemudian peduli orang lain peduli orang lain jangan jangan kita tidak peduli dengan orang lain sebenarnya walaupun orang itu jahat ke kita tetap kita peduli sama dia kenapa karena dengan kita peduli sama dia dia jahat ke kita akan berubah menjadi baik ke kita kenapa karena dia mengenai berpikir oh dia ini saya udah jahat saya udah udah marah sama dia tapi kok dia tetap baik sama saya ya kenapa ya oh artinya kita kan artinya kita bisa merubah hidup seseorang kita bisa merubah pribadi orang jadi orang itu yang marah sebelumnya akan menjadi tidak marah ke kita malah menjadi akrab ke kita nah itu adalah misi kita ya jadi kita harus peduli sama orang lain jangan gak peduli orang lain ini kan ada tata diri kagak peduli orang lain butuh kita atau enggak yang penting kita selalu ada untuk mereka nah itu jadi mau orang lain itu butuh atau tidak sama kita tapi kita tetap peduli sama mereka itu misalkan ada teman dia marah sama kita dia gak peduli sama kita ini gak masalah tapi kalau dia ada masalah kita peduli kalau dia tertimpa musibah yaudah kita peduli sama dia kita tolong nah itu namanya kedewasaan seseorang berarti kita untuk udah dewasa banget ya jadi yang kesembilan adalah peduli pada orang lain ya jadi jangan lupa peduli dengan orang lain sangat bermanfaat bagi kita gitu loh karena tanpa rasa peduli atau egois ya justru merugikan diri kita sendiri ya jadi mulailah dari dari apa dari diri kita sendiri jadi kita harus peduli jadi kita peduli pertama gak usah jauh-jauh udah dari lingkup keluarga kita aja kita harus peduli sama orang tua kita kakak adik kita ya saudara-saudara kita tetangga-tetangga kita teman-teman kita ya siapapun ya mulailah dari lingkup kecil dulu gak apa-apa ya supaya kita akan mendapatkan feedback buat kita di kemudian hari misalkan kalau kita bantu orang kita peduli sama orang eh bisa jadi loh suatu saat kita ada masalah orang yang kita pedulikan itu akan membantu kita suatu saat bukan berarti kita minta balas budi dia ya enggak kita peduli sama orang lain itu ikhlas ya kita ikhlas ya kenapa karena akan dibalas otomatis akan dibalas kalau enggak ke kita ke keturunan-keturunan kita ke anak-anak kita ya mungkin ke keluarga kita yang lain karena imbasnya imbas positif ya bukan imbas negatif seperti itu ya kemudian kita harus menerima kritik dan saran kalau kalau kita mau melihat seseorang itu dewasa atau tidak ya kita harus melihat ya melihat eh seseorang itu terima enggak kritik dan saran dari kita ataupun kita terima enggak kritik dan saran dari orang lain itu ya bisa menurutkan apa kedewasan seseorang ya jadi kritik dan saran ibaratkan apa seperti menjalani obat yang pahit obat yang pahit tapi kalau bisa melewati hal tersebut maka itu akan menjadi apa gebrakan atau jalan kita menjadi lebih dewasa kita akan melanjutkan eh tentang arah fileksi dan tindakan di sebuah negara ya di sebuah negara nah negara maju dan negara berkembang ya bisa kita lihat gambar di depan kalian itu ada negara maju dibandingkan dengan negara berkembang ya nah penduduk yang tinggal di negara maju tentu saja memiliki tarap kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan penduduk yang hidup di negara yang berkembang ya sarana dan prasarana yang dimiliki pun sangat memadai mulai dari sektor sosial sampai dengan pendidikan ya nah bisa kalian lihat adalah kita akan membahas sedikit artikel singkat mengenai pengertian perbedaan karakteristik dan ciri-ciri dari negara maju dan negara berkembang sekilas tentang perbedaan negara maju dan berkembang nah negara maju dan negara berkembang mempunyai beberapa perkembangan dan diantaranya adalah negara maju berkembang itu satu pendapatan perkapita tinggi yang satu pendapatan perkapita tinggi pendapatan perkapita rendah kemudian yang kedua pertumbuhan penduduk rendah dan yang satunya pertumbuhan penduduk tinggi yang berkembang ya kemudian kalau yang yang ketiga angka penduduk yang yang buta huruf rendah kalau yang berkembang angka penduduk yang buta huruf tinggi kemudian berikutnya kesenjangan sosial rendah yang satunya kesenjangan sosial yang tinggi kemudian yang kelima angka kematian bayi yang rendah angka kematian bayi yang tinggi yang berkembang dan berkembang sedangkan yang ke enam kalau yang maju itu bergantung pada sektor industri industri dan jasa nah yang berkembang bergantung pada sektor pertanian seperti itu ya jadi kemudian yang yang tujuh standar sumber daya manusia yang tinggi kemudian yang satunya standar sumber daya manusia yang rendah kalau di negara maju angka perkembungguran rendah sedangkan di negara berkembang angka pengumurannya sangat tinggi kemudian untuk sarana dan infrastruktur kalau di negara maju itu memadai ya sarana itu memadai ya tapi untuk negara berkembang sarana dan infrastruktur tidak memadai kemudian yang sepuluh kalau di negara maju tingkat pendidikannya tinggi ya tapi untuk negara berkembang tingkat pendidikan penduduk rendah kemudian modal negara melebihi kebutuhan kalau di negara maju tetapi negara berkembang ya kemudian tidak bergantung pada bantuan negara lain ya kalau negara berkembang dia bergantung pada bantuan negara yang lain ya itu apa sekilas ya perbedaan ya perbedaan antara negara maju dan negara berkembang kita akan lihat kita akan lihat perbedaannya ya kita lihat di Mesir dan India negara yang berkembang negara berkembang contohnya negara India dan Mesir yang umurnya lebih dari apa lebih dari 2000 tahun tetapi mereka tetap terbelakang tetap berbelakang ataupun iskin itu negara berkembang negara berkembang tapi kalau untuk negara maju ya di sisi lain Singapura Kanada Australia dan New Zealand ya negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia ya dan penunjuknya tidak lagi miskin itu disebut negara maju beda dengan apa yang tadi negara berkembang contohnya disini tadi apa India dan Mesir yang umurnya lebih dari 2000 tahun tetapi mereka tetap terbelakang artinya tetap miskin beda dengan negara maju seperti Singapura Kanada Australia New Zealand ini umurnya yang kurang dari 150 tahun tetapi mereka saat ini adalah bagian dari negara maju di dunia yang penunjuknya tidak lagi miskin seperti itu ya jadi kalian harus tahu negara maju itu seperti apa negara berkembang itu seperti apa ya kemudian Inggris untuk negara maju ya Inggris digolongkan sebagai negara maju atau development country karena memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam mengkategorikan sebuah negara kriteria yang dimaksud ada beberapa beragam macam beragam macam namun secara umum dirangkum kita rangkum namun secara umum kita rangkum misalkan yang pertama penguasaan terhadap ilmu penguasaan juga teknologi sangat baik ya itu Inggris itu ya kemudian pemanfaat sumber daya alam sangat optimal indeks pembangunan manusianya sangat baik kemudian untuk laju pertumbuhan penduduknya rendah ya kemudian angka pengangguran di negara Inggris ini sendiri ya sangat rendah ya rendah angka penganggurannya angka kematian bayinya juga sangat rendah kemudian sektor industri dan jasa sangat dominan sebagai faktor penggerak ekonomi negara tidak banyak bergantung pada negara lain seperti itu jadi itu ciri-ciri negara yang maju jadi dari sektor industri jasa itu sangat dominan sebagai sektor penggerak ekonomi negaranya kemudian dia tidak tidak banyak bergantung dengan negara-negara lain itu ciri-ciri dari negara maju nah kemudian kalau kita lihat negara perkembangan dan negara maju di Asia kalau kita lihat dari sumber daya alamnya sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petrolinium timah gas alam nikel tembaga kemudian apa lagi boksid kemudian timah batubara emas dan perak dan masih banyak lain lagi yang lainnya sebenarnya nah senengkan jepang kalau kita lihat jepang ini bandingan dari foto ada Nisa ada jepang senengkan jepang itu mempunyai area yang terbatas darat daratannya kemudian hanya sekitar 80% berupa penggunaan jadi di jepang itu 80% itu berupa penggunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan pertanakan tetapi ada tapinya tetapi saat ini jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia kenapa seperti itu sedangkan mereka 80% berupa penggunungan tetapi kenapa saat ini mereka menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia jepang laksana suatu negara industri terapung yang besar sekali mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadinya jadi jepang itu dia tidak memiliki hasil hasil bumi yang banyak seperti Indonesia tetapi mereka membeli hasil bumi dari Indonesia misalkan dibawa ke negara mereka di jepang dan diolah menjadi bahan jadi kemudian dari bahan jadi itu mereka sebarkan ke seluruh dunia dijual termasuk di Indonesia jadi sebenarnya bahannya dari kita diolah di jepang dibalik lagi ke kita dan kita beli dengan harga yang mahal itu sangat disayangkan negara kita seperti itu padahal kalau seandain negara kita mempunyai industri ataupun mempunyai suatu cara bagaimana cara mengolah bahan sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia menjadi bahan jadi dan kita yang mengekspor ke seluruh dunia mungkin kita akan menjadi negara yang sangat maju melebihi negara-negara yang lain itu sebenarnya itu yang kita harapkan semoga ke depan Indonesia menjadi negara yang maju yang sukses di dunia kemudian kalau kita lihat dari dari sisi yang lain semacam Swiss Swiss adalah salah satu negara maju di dunia padahal Swiss tidak memiliki perkebunan coklat tetapi mereka memiliki kualitas coklat terbaik di dunia bingung kan jadi Swiss itu tidak memiliki perkebunan coklat tetapi mereka memiliki kualitas coklat yang terbaik di dunia dan memiliki hanya 11% daratan yang bisa ditanamis ditanami kayak coklat sebut jadi Swiss juga tidak mempunyai cukup reptasi dalam keamanan integritas dan keterlibatan tetapi saat ini bank di Swiss menjadi bank yang disukai dunia karena kerahasiaan bank di Swiss benar-benar terjaga dan ini sejak tahun apa sejak tahun 17-13 bayangkan jadi itulah kenapa Swiss itu termasuk negara yang luar biasa jadi mereka tidak memiliki perkebunan coklat tetapi mereka bisa menghasilkan coklat terbaik karena itu pengolahan balik lagi karena mereka pintar mengolah mereka tidak memiliki barang tapi mereka membeli barang dan mereka olah menjadi barang yang terbaik seperti itu nah sebenarnya masih banyak bagi negara-negara yang lain yang berkembang karakteristrik negara maju dan negara berkembang nah ini akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai karakteristrik negara maju dan negara berkembang sampai ketemu minggu depan semoga materi yang saya sampaikan sedikit masuk ke dalam pikiran kita dan sehingga kita bisa bisa belajar oh ternyata negara maju dan berkembang-kembang itu seperti ini dan kemudian oh bagaimana cara intervensi diri bagaimana cara kita melakukan sebuah tindakan bagaimana kita merubah kedewasaan kita dan seperti itu oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh